Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Petra Indonesia berjuang muda Jumpa lagi dengan saya Dumpam Channel Pada kali ini saya akan membahas Bagaimana cara perawatan jangkrik di malam hari Sebelumnya bantu channel ini untuk berkembang Dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya Perawatan jangkrik di malam hari itu Hampir sama dengan perawatan jangkrik Di siang hari Yang membedakan kalau perawatan jangkrik di malam hari itu Kita matanya ngantuk, lemas, pekal-pekal, dan lain-lain Kita terambat di tuji Ini kandang jangkrik Saya ini masih kosong semua ya Karena kemarin saya baru sterilkan Karena terserang hama ulat Jika kalian yang belum melihat bagaimana cara penanganan hama ulat Silahkan simak video di playlist Ada cara mengatas hama ulat Simak videonya Semua masih kosong ya Ini kosong juga Semua saya kosongin Semua saya sterilisasi Semua satu kandang Maksudnya seluruh kandang ini saya kosongkan Tidak ada jangkrik yang hidup Karena ini proses sterilisasi Silahkan simak videonya jika tidak paham ya Tapi tenang saya akan membayarkan bagaimana cara perawatan jangkrik di malam hari Agar tidak salah dan memaksimalkan hasil produksi jangkrik kita Yang pertama-tama itu kita cuma memastikan Kebutuhan makanan jangkrik itu jangan sampai telat Karena kita akan tidur ya Jadi kita harus ada 24 jam itu harus ada pakan Kalau biasanya saya sih sebelum tidur Biasanya saya semprot Sekalian cek pakannya itu Karena begini Kalau jangkrik usia Hampir mau panen Itu makanannya Penceng dia Kadang kita kasih cetok Itu cepat habisnya Nah itu biasanya itu saya cek Jadi jangkriknya itu Tidak bakalan kehabisan makan Dan tidak akan terjadi kanibal Salah satu penyebab jangkrik kanibal itu Karena pakan telat ya Pakan telat itu juga salah satu faktor Jangkrik bisa kanibal Jadi pastikan saja Pada malam hari sebelum kalian tidur itu Jangkriknya itu Kebutuhan pakannya itu tersedia Sehingga Pas nanti kalian bangun Di pagi hari Jangkrik itu masih Pakannya itu masih sedikit Atau habis Usahakan masih tersisa sedikit Agar nanti nafsu makan jangkrik itu Lebih kencang Lebih kuat Oh iya Terus gimana mas Kalau hijau-hijauannya Masih dikasih atau enggak Hijau-hijauan tetap dikasih ya Apalagi kalau Umur jangkrik hampir mau dipanen Itu kan Dopingnya juga pakai Pakan tambahan Seperti Tela Pakai Batang pisang Batang papaya Daun pisang Daun Papaya Dan lain-lain Itu kasih saja Setiap malam Setiap Setiap 24 jam lah Itu pastikan ada juga Kalau tidak ada juga Tidak masalah Kalian pakai full pur Pakai full Br itu enggak masalah Tetapi kalau saya Usahakan ada hijau-hijauan Karena Membuat jangkrik lebih sehat Lebih Irit pakan Jadi untuk masalah pakan Itu setiap malam Kita cuma cek aja Mana yang habis Kita tambahin Mana yang lebih banyak Kita biarin aja Agar Keesokan harinya Itu udah habis Atau minimal Udah tinggal sedikit Agar Jangkriknya itu Tidak memakan Br yang berjamur Karena kalau kita Biarkan Brnya itu Lama Di dalam pok Tidak habis-habis Itu menyebabkan Jamur di Pur Br ya Pastikan Sekiranya Br itu Habis Oh ya Untuk penerangan Di malam hari Itu usahakan Ada Satu lampu Atau dua lampu Kalau saya Menggunakan Satu lampu Ya Intinya Untuk penerangan Kita saja Untuk mengecek Itu Ada predator Pakan Yang habis Atau enggak Fungsinya Cuma itu Enggak ada Fungsi penghangat Karena saya Menggunakan LED Yang hemat daya Saya hanya Menggunakan Satu lampu Ini Ini Ukuran Yang 45 Saya lupa Yang Pakai LED Aja Kita Fungsinya Cuma Untuk penerangan Saja Agar Enggak ada Predator Yang Masuk D Kalau Tidak Ada Lelawar Juga Ada Burungan Tua Yang Lain Nah Biasanya Kalau Saya Setiap Malam Setelah Ngecek Pakan Kita Sambil Ngecek Predator Ada Yang Masuk Setiap Bok Kita Cek Ada Cicak Yang Masuk Atau Enggak Ada Sembut Yang Masuk Atau Enggak Atau Binatang Tikus Yang Lain Juga Bisa Atau Yang Lain Itu Kita Cek Setiap Bok Itu Kita Cek Sebelum Tidur Itu Ada Predator Predator Jantri Enggak Kalau Ada Kita Ambil Kalau Pakai Klar Segini Kita Goyak Nanti Predator Nya Akan Naik Juga Juga Kalau Pakai Ek Kek Ya Usahakan Kalau Ada Cicak Kalian Burulah Kalau Enggak Bisa Ya Berdoa Seja Agar Jangkrik Kalian Tidak Termakan Banyak Oke Setelah Kita Cek Predator Tidak Ada Yang Masuk Setelah Enggak Ada Sekiranya Jangkrik Kita Sudah Aman Kita Juga Cek Gimana Kelembapannya Atau Gimana Jangkriknya Itu Butuh Minum Atau Enggak Bisa Kalau Saya Setiap Hampir Mau Tidur Itu Saya Cek Begini Sambil Kita Semprot Tipis Saja Enggak Usah Terlalu Basah Ya Karena Kalau Di Malam Hari Kita Semprot Lebih Basah Itu Jangkriknya Akan Berair Atau Kembung Air Usahakan Jangan Sampai Masuk Angin Intinya Seperti Itu Jadi Kita Berikan Semprotan Air Itu Cuma Buat Kasih Minum Di Atasnya Aja Tipis Tipis Gitu Nah Saya Tunjukkan Kandang Hidukan Saya Jadi Kan Kandang Hidukan Saya Dan Kandang Pembesaran Itu Dibisah Sebaiknya Begitu Jadi Tidak Jika Satu Terserang Hema Ulat Jadi Kita Masih Ada Stok Maaf Ya Jika Videonya Agak Gelap Karena Di Kebun Saya Gelap Gak Ada Lampu Lampu Kita Gunakan Center Ini Kandang Lele Eh Kan Kolam Lele Saya Ada Bibit Lagi Saya Ini Pemijan Sendiri Nanti Kalau Minat Saya Bikinkan Bagaimana Memijakan Lele Bagaimana Nelurin Lele Nanti Saya Video Tunggu Saja Dan Subscribe Saja Ya Bantulah Bos Subscribe Dulu Bos Ini Kandang Hidukan Saya Tetap Semua Dilindungi Dari Predator Ini Saya Tutup Menggunakan Paranet Yang 15 ribuan Itu Pintunya Cuma Memakai Batu Batah Kalau Kalian Menggunakan Saya Ngatau Asbest Lebih Rajin Atau Bahkan Di Dalam Rumah Lebih Rajin Ini Cuma Dibubuk Nah Ini Kandang Hidukan Saya Masih Calon Jadi Belum Berbulu Tapi Ini Saya Khusususkan Untuk Hidukan Saya Nanti Nah Yang Saya Masuk Begini Bro Jadi Setiap Berarti Besok Waktunya Mencari Daun Dedaunan Lagi Untuk Makanan Tambahan Kita Gunakan Pulpur BR Untuk Indukan Agar Kualitasnya Terjaga Kualitasnya Terjaga Lebih Lebih Meyakinkan Dan Juga Dilindungi Dari Predator Usahakan Setiap Kandang Pock Ada Jaringnya Atau Kalian Menggunakan Terpal Juga Bisa Yang Yang Intinya Agar Predator Tidak Masuk Kandang Intinya Fungsi Dari Jaring Untuk Mencegah Cicak Kalau Begini Cicak Tidak Akan Masuk Ini Masih Usia 25 Harian Nah Ini Untuk Hasil Telur Saya Ini Cara Menuakan Telur Jangrik Menggunakan Stero Foam Kalian Bisa Simak Videonya Cara Menetaskan Telur Sudah Saya Bahas Gimana Keuntungan Menggunakan Stero Foam Bagaimana Cara Menuakan Telur Jangrik Menuakan Telur Jangrik Banyak Cara Bisa Dipendam Bisa Digantung Bisa Menggunakan Stero Foam Ini Saya Lebih Suka Menggunakan Stero Foam Seperti Ini Karena Hasilnya Berbeda Oh Ya Untuk Cara Perawatan Dudukan Jangrik Ini Sudah Saya Bahas Kalian Simak Di Playlist Nanti Playlist Budaya Jangrik Nah Kalian Cari Video Yang Kalian Sukai Disana Sudah Saya Bahas Lengkap Oke Kita Setelah Kita Amankan Dari Segipakan Kita Sudah Dari segi Minuman Kita Checklist Kalau Sudah Dan Juga Dari Segi Predator Itu Kita Checklist Juga Sudah Aman Nah Setelah Itu Waktunya Kita Bisa Tidur Begitu Sih Perawatan Di Malam Hari Cuma Segitu Kalau Saya Oke Jangan Lupa Subscribe Dan Tekan Tombol Lontok Tekan Like Jika Kalian Suka Dan Bagikan Ketemuan Kalian Jika Video Ini Bermanfaat Untuk Orang Lain Sayangi Jangrekmu Dan Ucapkan Selamat Tidur Jangreku